Kabar mengejutkan hadir dari pasangan selebriti Didi Mahardika dan Vanessa Angel, di mana jalinan asmara mereka berdua ini dikabarkan kandas setelah sebelumnya berencana akan menikah. Namun, setelah putus dengan Vanessa Angel, kini Didi Mahardika dikabarkan telah dekat lagi dengan Salimar Malik. Hal ini diketahui melalui postingan Sunan Kalijaga di Instagram beberapa waktu lalu. Namun terkait hal tersebut, Didi Mahardika mengatakan jika hubungannya dengan Salimar hanya sebatas teman biasa saja. Apalagi saat ini dia hanya ingin membantu Salimar saja yang kebetulan sedang melakukan penggarapan album baru. Itu teman, teman Mas Sunan juga. Saya cuma bantu dia lagi ada proyek bikin musik. Enggak ada apa-apa, kata Didi Mahardika seperti dikutip dari laman FIFA. Namun sebelumnya, Sunan Kalijaga yang memiliki profesi pengacara dan merupakan teman dari Didi Mahardika mengatakan, jika mereka berdua itu memiliki kesamaan, dan akan sangat cocok jika menjadi pasangan. Lantas bagaimana tanggapan Didi Mahardika terkait ucapan temannya tersebut? Itu kan kata dia, Sunan. Aku masih entar dululah. Masih trauma juga, ucap Didi Mahardika. Perlu diketahui. Pada tanggal 3 Oktober 2017 kemarin, Vanessa Angel masih sempat bertemu dengan keluarga besar dari Didi Mahardika. Namun hubungan asmara keduanya ini berakhir dengan sangat mendadak. Hal ini memang cukup mengejutkan ya, dimana seperti yang kita ketahui jika sebelumnya Vanessa Angel dan Didi Mahardika ini sempat bertunangan, dan bahkan mereka berdua dikabarkan jika bersiap untuk menikah. Makanya aku bilang masih shock. Karena kemarin itu saja masih adakan. Ketemu, tambah Didi Mahardika. Kabar mengejutkan hadir dari pasangan selebriti Didi Mahardika.